Untuk meningkatkan efektivitasnya, senapan serbu bisa ditambah dengan berbagai aksesoris. Misalnya alat bidik, pelontar granat, pemidik laser, dan sebagainya. Bahkan, hingga yang aneh-aneh sebenarnya bisa saja dipasangkan di senapan serbu. Contohnya gergaji mesin. Tapi, ini tidak lazim dan hampir tidak ada manfaatnya. Aksesori-aksesori ini dipasangkan sebagai bagian tambahan dari senapan serbu. Ada berbagai metode untuk memasang aksesoris ini. Yang paling populer adalah sistem rail khusus yang disebut sebagai Piketini Rail. Saat ini, selain Piketini Rail, ada sistem attachment lain misalnya KeyMod dan M-Lock. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis aksesori yang bisa dipasangkan di senapan serbu. Tapi, hanya aksesoris yang lazim dan wajar. Kita tidak akan membahas jika ada yang memasang vakum cleaner pada senapan serbunya. Yang pertama adalah bayonet atau sangkur. Yakni, semacam pisau yang dipasangkan di ujung senapan. Dengan dipasangi bayonet, senapan bisa berfungsi sebagai senjata penusuk seperti tombak. Bayonet sudah ada sejak zaman senjata api paling awal. Pada masa itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi senjata sangat lama. Jika musuh sudah terlalu dekat, maka senjata digunakan sebagai tombak dengan bayonet terpasang di ujung senjata. Pada perang dunia pertama, bayonet juga banyak berfungsi dalam pertempuran parit. Ketika bertemu dalam parit yang sempit dan jarak yang sangat dekat, disitulah bayonet difungsikan. Senapan serbu modern, sebagian besar masih dilengkapi dengan bayonet sebagai kelengkapannya. Di bagian ujung, terdapat bayonet Lack sebagai kaitan untuk memasangkan bayonet. Aksesori berikutnya adalah alat bidik optik, yakni alat optik yang digunakan untuk membantu dalam pembidikan. Senapan serbu standar umumnya hanya dilengkapi dengan alat bidik berupa bisir dan becerah. Meskipun ada beberapa senapan serbu yang sudah dilengkapi dengan alat bidik optik integral, misalnya pada AUG A1, SAR-21, G36, dan lain-lain. Senapan serbu lain yang hanya memiliki bisir dan becerah bisa ditambah alat bidik optik untuk mempermudah membidik target. Ada berbagai jenis alat bidik optik, misalnya teleskop bidik, refleksite, holosite, magnifier, dan sebagainya. Teleskop bidik berupa teleskop yang dilengkapi dengan retikel atau crosshair sebagai penanda titik bidikan. Teleskop bidik ini umumnya memiliki perbesaran atau magnification. Refleksite berupa alat bidik yang memantulkan titik retikel menggunakan kaca transparan dan lensa. Retikel ini oleh mata penibak akan tampak pada titik jauh tak terhingga, sehingga seolah-olah berada pada target. Refleksite tidak memiliki perbesaran. Holosite atau holographic side menggunakan serangkaian lensa dan prisma untuk memproyeksikan retikel pada target. Holosite juga umumnya tidak memiliki perbesaran. Jika menginginkan perbesaran pada refleksite maupun holosite, bisa dikobel dengan magnifier di belakangnya. Magnifier ini memperbesar citra bidikan dari alat bidik optik di depannya. Selain alat bidik tersebut, ada juga alat bidik optik yang berubah night vision maupun kamera thermal. Dengan demikian, senjata dapat digunakan secara efektif pada malam hari. Pada bagian ujung atau moncong senapan serbu, terdapat bagian yang disebut sebagai flash hider. Kadang disebut juga sebagai muzzle brake. Ini karena bagian tersebut memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menyembunyikan atau membelukkan flash atau kilatan api saat penembakan dari garis bidikan, sehingga tidak menyelukkan mata penembak. Karenanya disebut sebagai flash hider atau flash suppressor. Fungsi lainnya adalah menahan ujung laras agar tidak bergerak naik saat penembakan. Dengan fungsi ini disebut sebagai muzzle brake. Senapan serbu dilengkapi dengan muzzle brake bawaan pabrik. Namun, jika ingin meningkatkan fungsi atau menginginkan efek yang lebih spesifik, tersedia aksesoris berupa muzzle brake atau muzzle kompensator pengganti. Untuk memasangnya, flash hider atau muzzle brake bawaan dilepas, kemudian diganti dengan muzzle brake baru tersebut. Dalam simulasi pertempuran, pada moncong senapan serbu biasa dibasangi blank fearing adaptor atau BFE. Alat ini digunakan jika dalam latihan tersebut menggunakan peluru hampa atau blank ammunition. Fungsi blank fearing adaptor adalah menyumbat bagian ujung laras, sehingga saat menggunakan peluru hampa, senjata masih bisa berfungsi secara otomatis. Tanpa BFE, ketika menggunakan peluru hampa, tekanan gas akan keluar begitu saja, tidak cukup kuat menggerakkan mekanisme otomatis senjata. Senjata harus dikukang setiap kali menembak. Dengan dipasangi blank fearing adaptor, senjata ini bisa tetap menembak secara otomatis meskipun memakai peluru hampa. Di Indonesia, blank fearing adaptor biasa disebut sebagai recoil dop atau recoil dop. Aksesoris berikutnya yang biasa dipasang di moncong senjata adalah silencer. Istilah lebih tepatnya adalah suppressor atau dalam bahasa Indonesia peredam. Karena alat ini hanya mengurangi atau meredam suara timbakan, bukan membuatnya benar-benar silent atau hening. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja peredam, silakan lihat video tentang cara kerja peredam. Peredam suara lebih umum dipasang pada pistol. Namun, peredam untuk senapan terbu juga tersedia. Jika senapan digunakan untuk menembak tepat pada jarak jauh, maka perlu sandaran agar lebih stabil saat penembakan. Salah satunya adalah menggunakan bipod atau dua kaki. Bipod merupakan perlengkapan bawaan pada sebagian senapan mesin ringan dan senjata sniper. Sebagian senapan serbu juga dilengkapi dengan bipod bawaan, semisal kelil, fomas, dan SG-550. Namun, bagi senapan serbu yang tidak ada bipodnya, dapat dipasangi dengan bipod tambahan. Cara pemasangan bipod ini, ada yang disebutkan di laras, ada pula yang dipasang pada rel yang ada di engkar depan. Untuk mempermudah kontrol dan manuver gerakan saat menggunakan senapan serbu, kadang diperlukan pegangan di bagian depan. Bagi senapan serbu yang bentuk pegangan bagian depannya biasa seperti pada M16 atau SS2, maka bisa ditambahkan pegangan vertikal yang disebut sebagai vertical fore grip. Selain berbentuk vertikal atau tegak lurus, aksesoris grip depan ini ada pula yang berbentuk miring atau angled. Ada pula yang bisa disetel kemiringannya. Dan ada juga yang berfungsi ganda sekaligus sebagai bipod. Di dalam gelap, senapan serbu bisa juga dipasangi alat penerang yakni flashlight atau iluminator, atau dalam bahasa Indonesia center. Boleh juga disebut sentulup. Center umumnya digunakan di dalam ruangan dalam jarak dekat. Karena jika digunakan dalam jarak jauh, justru mempermudah musuh mengetahui posisi kita. Selain sebagai penerang, center ini juga bisa digedip-gedipkan untuk mengacaukan konsentrasi musuh. Untuk mempermudah dan mempercepat mengarahkan tembakan ke target, terutama dalam keadaan redup dan jarak relatif dekat, dapat digunakan laser sebagai penanda target. Laser ini menyorot ke target, sehingga titik yang disinari laser tersebut merupakan titik berkenaan tembakan. Dengan demikian, penembak dapat membidik sasaran tanpa harus membidik melalui alat bidik. Namun, kelemahan laser adalah juga bisa terlihat oleh musuh, sehingga tidak ideal digunakan untuk target yang berada di jarak yang jauh. Untuk itu, laser juga ada yang tidak menggunakan cahaya tampak, melainkan menggunakan cahaya dalam spektrum infra merah. Cahaya laser infra merah ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, hanya bisa terlihat melalui perangkat night vision. Senapan, termasuk senapan serbu, bisa juga digunakan untuk melontarkan granat. Dengan dilontarkan menggunakan senjata, jarak lontaran bisa lebih jauh dan lebih terbitik. Granat khusus yang disebut sebagai rifle grenade ini dirancang untuk dipasangkan di moncong senjata. Tekanan gas dari ledakan propelan saat penembakan digunakan untuk mendorong rifle grenade ini. Pada umumnya, untuk menembakkan rifle grenade digunakan peluru hampa. Namun, ada beberapa rifle grenade yang dilengkapi dengan mekanisme bullet trap, sehingga dapat ditembakkan menggunakan peluru tajam. Selain rifle grenade, sistem pelontar granat yang lebih fleksibel adalah GLM, atau grenade launcher module. Ini, karena jika menggunakan GLM, senapan serbu masih tetap dapat menembakkan peluru sebagaimana mestinya. Beda halnya, jika senjata terpasang rifle grenade, ketika tiba-tiba ingin menembakkan peluru biasa, rifle grenade harus dilepas terlebih dahulu. GLM merupakan modul tambahan berupa pelontar granat yang umumnya ditempatkan di bawah laras. Metode penembakan GLM bervariasi. Ada yang diisikan dari belakang seperti M203 buatan Amerika, ada pula yang diisi dari depan. Contohnya, KP-25 dari Rusia. Selain pelontar granat, di bawah laras dapat pula dipasangi dengan shotgun. Meskipun kurang begitu populer, namun hal seperti ini pernah dilakukan. Shotgun digunakan misalnya untuk pendubrakan dengan cara menghancurkan engsel pintu. Senapan serbu modern seringkali dilengkapi dengan biketini rail untuk memasangkan aksesoris. Pada handguard depan, biketini rail ini bisa berada di keempat sisi. Jika tidak dipasangi aksesoris tambahan, biketini rail ini menjadi kurang nyaman digenggam. Untuk itu, tersedia aksesori berupa rail cover untuk menutup rail ini. Sehingga, bagian depan senjata ini menjadi lebih nyaman untuk digenggam. Sekarang, kita bahas aksesoris di bagian magazine atau tempat peluru. Magazine juga bisa dipasangi aksesori. Salah satunya adalah magling atau magazine cobbler. Aksesori ini berfungsi menyatukan dua atau lebih magazine secara berjajar. Ini berfungsi agar proses reload menjadi lebih cepat. Aksesori magazine berikutnya adalah magazine puller atau disenggat Macbool. Aksesori ini berfungsi memudahkan menarik magazine dari kantong magazine. Saat ini, nama Macbool menjadi brand dari Macbool Industries Corporation. Aksesori selanjutnya adalah popor. Memang, setiap senapan serbu pasti sudah dilengkapi dengan popor bawaan dari pabrik. Namun, beberapa senjata bisa diupgrade dengan mengganti popor yang lebih ergonomis. Contohnya, adalah M4 atau senjata-senjata berbasis platform AR-15. Popor senjata ini bisa diganti dengan popor yang lebih ergonomis dan memiliki berbagai fitur. Selain popor, gagang atau pistol keribawaan standar juga bisa diganti dengan yang lebih ergonomis sehingga lebih nyaman dipegang. Itulah jenis-jenis aksesoris pada senapan serbu. Sampai jumpa. selamat menikmati.